Intro Yo, konnichiwa Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang Rimuru Mimin saranin buat kalian yang belum ngikuti like novel Tensura Sebaiknya dilihat dulu Supaya kalian tuh gak bingung sama cerita Yang bakalan Mimin bawain Lagian, Mimin juga udah bikinin like novel Dari part 1 sampai part 109 Buat yang masih stay saat ini Mimin anggap tuh kalian tuh udah paham Sama alur cerita like novel Yaudah gak usah lama-lama kita langsung aja Got ke videonya Cerita dimulai Rimuru mati Mungkinkah hal itu akan terjadi Seperti yang kita tahu Jika kita mengambil dari timeline keloe Rimuru memang udah pernah mati Tetapi Jika kita membahas tentang volume terakhir Rimuru dibuang oleh Felduwe ke dimensi lain Mungkinkah Rimuru kali ini bakalan bener-bener mati Dan jawabannya tentu aja gak mungkin 100% gak mungkin Rimuru gak bakalan mati di timeline kali ini Alasan Mimin bisa bilang begini Itu karena sekarang yang menjalani kehidupan adalah Rimuru Berbeda dengan timeline keloe Chloe lah yang berperan sebagai MC saat itu Namun kali ini berbeda Oke, kita akan menganalisa kenapa Rimuru gak bakal mati menurut Mimin Mimin yakin Rimuru pasti bakal baik-baik aja Itu karena Rimuru punya kekuatan di tingkat tertinggi saat ini Bahkan kekuatan terkuat dari Felda Nava dulunya Hanya sebatas Raja Keadilan Mikael Felda Nava tuh memang mempunyai banyak kekuatan Tetapi Kekuatan yang terkuat adalah Raja Keadilan Mikael Dan jika kita membandingkannya dengan Rimuru Rimuru saat ini telah menggabungkan semua kemampuan yang ada Dan telah menciptakan skill ultimate yang belum pernah tercipta Itu adalah Fight God Azazot Dan Harvest Lord Sub Nigurat Meski sebenarnya Kekuatannya tuh gak jauh beda sama skill-skill yang Felda Nava ciptakan Karena pada dasarnya Semuanya memang berasal dari skill yang udah ada Tetapi Dengan menggabungkan semua skill itu Rimuru bisa menaikkan derajat dari skill-skill yang telah digabungkannya Misalnya Jika setiap skill hanya terbatas pada satu kemampuan Satu skill yang ada pada Rimuru Terdiri dari banyak kemampuan di dalamnya Kecuali Jika Feldui memang bisa membunuh Felda Nava Ada kemungkinan Rimuru bisa terbunuh Mimin gak bilang Rimuru tuh setara sama Felda Nava Tapi oh tapi Kekuatan Rimuru dan hal yang bisa Rimuru lakukan Cuma bisa dilakukan oleh Felda Nava Jadi Mengibaratkan Rimuru dengan Felda Nava Mimin rasa gak berlebihan Oke selanjutnya Alasan Rimuru gak bakal mati Karena Rimuru punya kekuatan untuk menciptakan dunia sendiri Gak perlu jauh-jauh ke Rimuru Bahkan Diablo dan Zegion juga bisa menciptakan dimensinya sendiri Bahkan untuk dimensi Zegion Dia bisa memenjarakan musuhnya Dan mencegah sihir bisa digunakan Kalau bawahannya aja bisa kayak gini Apalagi kekuatan tuannya Karena skill ultimate Rimuru juga mencangkau proses pembuatan skill Skill apapun bisa Rimuru ciptakan Jika seandainya Rimuru memperoleh informasinya Bahkan skill yang diciptakan akan jauh lebih kuat Bahkan skill yang diciptakan akan jauh lebih tinggi dari skill dasarnya Dan karena bawahannya selalu terhubung melalui koridor jiwa Jadi gak mustahil Rimuru bisa menciptakan kekuatan yang bermacam-macam Dan jika hanya Feldway yang memindahkan Rimuru ke tempat lain Rimuru tuh masih punya ketahanan yang kuat Dan punya kekuatan untuk menciptakan dimensi sendiri Dan kalaupun ada kemungkinan paling buruk Rimuru gak bakal mungkin bisa kembali Tapi untuk mati sangat tidak masuk akal Karena saat perpindahan itu terjadi Feldway gak memindahkan Rimuru ke depan musuh yang mengerikan Dan tanpa adanya pertarungan Bagaimana mungkin Rimuru bisa mati Mimin yakin semuanya pasti akan baik-baik aja Karena Rimuru tuh juga punya CL CL adalah partner sejati dari Rimuru CL pasti akan melakukan semua cara untuk menyelamatkan tuannya Bahkan ketika kita membahas detail timeline Chloe Ada saat dimana Rimuru terbunuh Dunia saat itu memang dilanda kekacauan Naga badai Feldora juga mengamuk Namun ketika dunia ingin menghadapi kancuran Rimuru tiba-tiba berevolusi menjadi raja iblis Dan mengamuk tanpa bisa dikendalikan Padahal Rimuru saat itu harusnya udah mati Dan kemungkinan itu juga karena evolusi dari CL Dengan kata lain CL akan melakukan segala cara untuk melindungi tuannya Oke kita balik lagi ke topik utama Alasan lain yang membuat Mimin yakin Rimuru pasti bakalan baik-baik aja Karena sebenarnya kejadian seperti ini juga pernah terjadi di web novel Tensura Jadi waktu itu bahkan konsepnya lebih parah dari lag novel kali ini Dunia saat itu telah dihancurkan Dan semuanya juga telah mati Bahkan Rimuru dibuang ke dimensi lain Dimana tidak ada apa-apa Rimuru aja sampai gak tersadar selama ribuan tahun Dan setelah Rimuru tersadar CL pun langsung memberitahu semuanya telah binasa Dan dunia juga telah dihancurkan Bahkan saat itu CL juga bisa menciptakan dunia Dimana semua orang yang Rimuru kenal ada di dalamnya Namun Rimuru menolak hal itu Rimuru gak mau hidup dalam kepalsuan Sampai pada akhirnya Rimuru pun menemukan cara untuk kembali Dan pada akhirnya Rimuru pun berhasil melompati ruang Dan menemukan koordinat sebelum dunia dihancurkan Rimuru pun berhasil kembali Dan malah jadi lebih overpower Jika kejadian seperti itu aja bisa membuat Rimuru kembali Mimin yakin dengan cerita light novel yang cuma dibuang aja Gak mungkin bisa membunuh Rimuru Mimin yakin 100% Rimuru juga pasti bakal menemukan koordinat untuk kembali Dan udah pasti membuat lawannya kena mental Jadi adakah kemungkinan Rimuru bakal mati di volume selanjutnya? Jawabannya adalah gak ada Mimin yakin Rimuru pasti bakal kembali Tapi ya kita cuma bisa menunggu seperti apa ceritanya nantinya Ya semoga aja alurnya gak mengecewakan kita semua Dan mungkin ini aja yang mau Mimin bahas kali ini Karena light novelnya udah mentok Alur sampingan Flamia juga udah mentok Dan otak Mimin juga udah mentok mau bikin pembahasan tentang apa Ditambah Mimin gamut membahas alur sampingan yang satu lagi Kalau kalian tuh punya saran pembahasan bisa tulis di kolom komentar Siapa tau kita bisa menganalisa kayak gini Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you I said you better watch what you doing Cause I ain't gonna stop when I'm moving I'm headed to the top I'm gonna do it I'm headed to the top I'm gonna prove it And baby girl I like what you doing You better